yang oportunis dan yang punya agenda tersendiri. Segalanya dalam kalimah asmara supernova, hasil imaginasi Hafiz Glema. Terbitan Muhammad Taha Haji Galib dengan barisan para pelakon DJ-DJ Warna 942FM. Membelahai jiwaku, oh kasihku sayangku, hari ini kita akan tentukan ruangan atau kolam yang sesuai untuk edisi yang dirombak. Pihak pengurusan ingin ruangan-ruangan yang segar yang dapat menarik minat semua lapisan pembaca. Cik Adiba, saya nak tahulah fokus kita ini lebih kepada gaya hidup atau hiburan. Dan saya perasan mengapa terlalu banyak sangat muka surat untuk resepi. Kalau tidak silap saya, edisi-edisi lepas ada 10 muka surat yang ketengahkan resepi tahu. Cik Adiba, sebagai editor majalah ini, saya nak tahu ke mana hala tujuh majalah yang dirombak nanti. Ialah maksud saya, untuk keluaran baru nanti, apa matlamat awak sebagai ketua majalah ini, kan? Tak bolehlah kita nak longgokan semua benda dalam satu majalah. Betul, betul. Kalau tak fokus nanti, jadi rojak. Tengok, tengok saja beberapa majalah berbahasa Melayu yang dah gulung tikar. Ada konon nak adakan majalah berbahasa Melayu, Inggeris, tak sampai setahun dah tutup kedai. Pembaca bingung tahu. Sebab itulah kita adakan mesyuarat ini. Saya perlu buah fikiran awak semua ini tahu. Ini bukan masanya nak menuding jari ke arah sesiapa. Kita akan bekerjasama untuk pastikan majalah ini berjaya. Dan bagaimana kita boleh sama-sama membawa majalah ini ke arah majalah digital pula. Saya cadangkan kita undang artis-artis yang ada bakat menulis untuk menyumbang penulisan mereka. Ada bajet untuk bayar mereka tak? Itu tak jadi masalah. Nanti awak beritahu saya artis-artis yang sesuai, boleh? Oh, tolong, tolong, tolong. Ada artis yang kita kirim soalan menerusi email, jawapan mereka sebaris saja. Apa yang mereka boleh tulis? Pernah itu, seorang artis popular itu nampak bukan main cantik di TV. Tapi, jawab soalan macam bukan artis Melayu. Bahasa tunggang langgang, tak apa-apalah jawapan dia. Ayat pun tak lengkap pun. Sebab itulah saya kata tadi kan, artis yang sesuai dan ada bakat menulis. Faham, Cik Sina? Lebih baik lagi kalau dapat artis atau DJ radio yang boleh menulis dan yang kenal rapat dengan artis-artis seberang yang popular itu. Majalah kita akan dapat berita dulu atau skup dari akhbar dan majalah lain. Cik Adiba, boleh tak saya kenalikan ruangan untuk kaum Adam? Saya cadangkan majalah ini menyelami dunia kaum lelaki. Sebab apa tahu, majalah kita pembacanya ramai dari golongan hawa. Mereka pasti lebih berminat untuk membaca kisah kaum Adam kan? Atau, sekurang-kurangnya, apabila mereka bilik-bilik majalah ini dan nak ampak wajah-wajah kacak dan gagah, mereka pasti menjerit. Saya baru nak usulkan idea itu. Eh, awak lebih cepat daripada saya je. Tak sangka pula, Liza. Eh, kata awak banyak idea. Takkanlah nak ambil idea saya. Hmm, sebagai pengarah seni majalah ini, saya minta penulis-penulis semua berbincang dengan saya dahulu sebelum memulakan sesi interview dengan artis. Sebab saya nak tahu angle cerita yang awak nak tulis. Dari situ, baru saya boleh fikirkan konsep fotografi yang sesuai dengan jalan cerita, eh. Faham, eh? Dah berbuih tau saya cakap tentang perkara ini. Eh, helo, 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 helo semua. Eh, korang nak tahu, ada jantan di meja penyambut tamu pejabat kita cari Melissa tau. Adui, tapi resepsionis kata tak beri dia masuk. Satu badan dia penuh dengan tetu. Ha-ha-ha, kau. Very the bad boy image gitu. Apa? Dia cari Melissa? Ada apa? Siapa dia? Seorang usahawan yang beristerikan seorang pelakon veteran yang bergelar Prima Duna kelihatan berkepit dengan seorang artis baru. Hmm, usahawan berkepit dengan artis baru? Hmm, jangan-jangan. Hmm, aku mesti jumpa dengan penulis artikel ni. Don't make my blood go upstairs upstairs many-many time. Jangan. Buat aku mengira. Hmm, siapa yang berani dekat dengan suami aku? Siap, aku siang-siang macam ikan tongkau. Hmm, memandangkan majalah ini akan diromba. Biar aku berikan interview eksklusif. Siapa tak kenal dua R? Rukia Rahim. Akar Rukia Rock. Pelakon veteran yang banyak menang anugerah dan pernah dilombatkan sebagai pelakon wanita terbaik Asia tahun 1969. Hmm, sekarang juga aku ke pejabat majalah ni. Siapa yang cari Melissa, Harry? Boleh tak awak kawal emosi awak, tau? Siapa ada lelaki yang bertatu yang cari Melissa? Eh, Adibah. Dia kata Melissa yang interview isteri dia, Eiffa, tau. Dalam edisi majalah kita baru-baru ni. Dia tak happy dengan tulisan Lisa. Ha, mampus dia. Eh, Harry, tolong beritahu dia aku tak ada kat pejabat. Cepat, Harry, cepat. Sebelum dia rempuh masuk pejabat kita. Eh, kau ni eceh lah. Okelah, okelah. Okelah, Marissa. Eh, nanti dulu, Harry. Apa lagi? Kan bagus kita interview kedua-dua pihak. Biar saya jumpa lagi tu dan biar saya yang buat interview tu. Eh, China. Nanti berpanjangan tau cerita ni. Biar jelah diselesaikan dengan isteri dia si Eiffa tu. Eh, eh, berita hangat. Boleh lariskan majalah, Liza. Hai, serawatlah, China. Demikian, episod kelima, kalima asmara, Supernova. Hasil nukilan Hafiz Glema. Murni Yati sebagai Adiba. Maria Mas'od sebagai Liza. Suryani Kasim sebagai Sheena. Farhana sebagai Aza. Zaza Majid sebagai Melissa. Dinurahim sebagai Harry. Dan Suharti Ali sebagai Rokya. Kalima asmara, Supernova. Terbitan Muhammad Tahajj Galib dari Warna 942FM. Dengan bantuan juru audio, Sadun Latif. Terbitan Muhammad Tahajj Galib dari Warna 942FM.